Hari-hari sebelumnya biasa kan, thank you babe, thank you apa gitu kan, suatu saat gue lagi minta kopi, gue pengen ngelola kopi, gue lagi main handphone, kopinya datang, ini mas, makasih sayang, eh sayang, banyak banget gue pengen ngelola sayang, wow, gue kan ngacok banget tuh kan, ya torah di jambak, gue di piting, akhirnya kan tidur tuh, gue kan tidur di ujung tuh, kok suasana damai ya, ya gitu, anak-anak juga gitu, akhirnya damai juga nih, gue di depan gue gitu, eh ngajak-ngajak gue nih, ya gimana sih rasanya ciuman di depan layar, di depan kamera gitu, di depan shooting, kan mengatasnamakan profesionalis, enggak gue, eh gue juga pertama, eh bingung juga, kagok juga, ngaceng gak lo, iya dong, akhir posting bertiga, iya pulang dari sana kan langsung pergi bareng, enggak, kan dulu, kan juga gue gak nyangka, gue bakal bisa sama Giselle gitu kan, maksudnya, dulu sempet jadi, gue juga ding hahaha tingsan dan desta sejak masa remaja sudah kompak bersama beragak acara Sudah pernah dicoba hingga nyaris masuk penjara Sekarang menyapa di media yang berbeda Nama channelnya Vincent and Desta Apa Vincent and Desta Gading Martin, everybody! Gak kaget Biasa tangguh kaget Lenny, hostnya juga kaget Ini udah mulai bro Ini keren nih Ini legenda Lu juga Lu mah udah jadi legenda sekarang Gading Martin Lu kalo misalnya udah gak ada ini pasti akan dikenang sebagai seseorang yang baik hati Tapi jangan buru-buru ya Amin amin panjang umur Mereka muda-muda bisa aja mereka duluan Gak Gak Kayak Mamet itu gak mulai sakit-sakitan Tapi openingnya dar gak Ini orang akhirnya datang ke akhirnya Wow Gokil Sebelum kita ngobrol kita ngomongin prediksi dulu Lu nyaman gak di prediksi? Hampir semua tamu prediksi yang kesini nih Tapi pasti kita tanyain pertanyaan ini Lu nyaman gak dengan? Nyaman gua Tadinya hampir bikin tato kemarin Iya iya dia ajakin bikin tato Bikin tato prediksi gak apa-apa dah Tapi bawa duit Iya Dedy bilang sama gua Ayo gua kalo mau bikin tato gua siap Soalnya udah menghasilkan duit Iya ini sahabat-sahabat gua yang ini Ini gua ngeluarin duit mulu Kalo ini kan gak apa-apa Kalo ini gua ngeluarin duit mulu Cups Tapi orang-orang kan biasa kalo ngeliat gitu kan tato keren di prediksi Nah ini anak-anaknya bilang Nora, Nora Berarti kan kita harus dengarkan mereka juga Gimana gak Nora pulang hampir seminggu belum Bilang Ini perkata tato-tato aneh Vincent yang beli tuh Biker power Biker power Itu terusannya apa kalo ke search kok ini Tato temporary permanent Gitu aja gak konsisten tuh? Iya Dalam kurung temperamen Wow Temporary permanent Tapi ini gua di salah satu toko di LA Malunya setengah mati Kenapa? Kan tato gua lumayan dong Yang ini kan Gini kan Tuh kan Gini kan Yang jangkanya Boleh gitu kan Terus dia juga tatoan gitu Gua mau bilang nice tattoo Gua takutnya pas dia liat ini Gua malu Antrol banget Gimana coba ini Gimana coba Biker power Tapi kalo dibilang nyaman Gua pada disini nyaman Ini terlepas dari duit ya Iya iya nyaman Seru seru Anak-anaknya kan sebagian seru ya Seru 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 Dan gua juga baru tau Bahwa Gading Setelah gua traveling sama dia Orangnya yang sangat Gua ngomong sama sebuah orang Gua ngomong sama dia Gua baru tau Gua seminggu sama Gading Orangnya seru ya Dan menyenangkan Lu sangat easy going banget Lu gak Bayangin gua kan pasti lu yang Mau kemana Mau ini Ribet Tapi lu ikut aja kemana Santai banget Lu mau kemana ayo Ayo ikut Ayo ikut Gitu gak ada Dan dia tidak menjadi Pribadi yang berbeda Iya Ada beberapa kali Pergi sama prediksi Dia jadi pribadi yang berbeda Itu kan sip malam Itu bukan gua pasti Itu pasti bukan gua Itu siapa? Itu om John Om James Om James Itu pasti om James Wah kacau Pasti udah ada Kalo liat Gading Pribadi yang berbeda Ngeri Tora sudiru gede gitu kan Gua dijambak-jambak Gua sih gak berani ya Siapa yang berani coba sama Tora Itu karena frekuensinya udah beda dikit Gua dicekek-cekek Sampai malam gua Kok leher gua apa Radan? Gua mikir gua Gua tanya Gua akhirnya nganggupi anak-anak Gua Radan Gua istirahat Ini gara-gara cekek si Gading Kacau gua hampir takut ketemu dia Tapi lu highlight lu kemarin di Amerika apa? Highlight gua pertama Udah pasti Joshua Tri Motoran gua gak pernah masuk tol Kita hampir semua kita gak pernah masuk tol Kayaknya hampir semua jawaban dan anak prediksi motoran Kalau shopping biasa lah ya Dimanapun kita bisa Shopping biasa Terus Gua pergi sebanyak itu dengan laki-laki semua Eh baru kali ini Laki-laki semua ya Ngapain sebanyak ini laki-laki terus ke Amerika Lu mau kemana? Lu bosen juga gak bisa pulang kan? Iya 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 bener 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 Enggak lu kalo misalnya di Bali Ya gua pulang dulu aneh alesan Mau nyusulin anak Udah nyampe Amerika lu mau kemana? Tujuh hari bersama laki-laki terus Tapi ntar lu gua penasaran Ini kamar bener dikocok gak? Hmm? Kamar Hasil kamar itu bener dikocok gak gak? Kan kita udah pulang ini Kita kan udah pulang Dia deh Masih si anjing Enggak Gadi sama Teppi Gua sama Teppi Karena Kebetulan gua sama Teppi Berangkat naik pesawat Sebelah-sebelahan Sekamar sama Pulang juga sepesawat juga Jadi Dan baru tau ternyata Teppi Wuuu Seru Seru banget Teppi Teppi Lu sih sip banget Tapi penasaran ya? Gak percuma gua mengidolakannya Gua kasih tau ya Jangan Gua tuh awal tuh Andre minta gua Des Gua lu jadi temen kamar gua lagi ya Gua cocok sama lu Kan gua bingul ya Cocok sama gua Waduh diapain Kan gua belum tentu gitu ya Iya Di Bali dia bilang gitu kan Gua sekamar sama dia terus kan Gua sekamar lu lagi ya gitu Gua sih Iiii Dia ngoroknya lu main kenceng soalnya Gua tuh kadang gak bisa Ini Gak bisa sekamar sama yang ngorok gitu Akhirnya gua sama omes Amma omes Pokoknya gading seru lah Gading paling Yang dari sekian 13 orang yang menjadi highlight gua Gua udah tau semua yang lain Lu doang yang membuat gua Wah ini gua ngomong sama dia Gua ngomong Wah enak sama gading seru Kalo sole Ngeselin Dan emang ngeselin Udah Udah Emang ngeselin Udah Tau gak sih Soalnya tuh di hari trekker mau dikebuki namanya Hahahaha Itu udah di hari ketiga Itu udah bilang kayak gitu Kayaknya kalo mau diganti pun kita ganti sama Henggy ya Hahahaha 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 Jadi ada satu orang Ya ini yang kantor-kantor kita Aksana Jadi kerjaan itu sehari Bisa begini tuh 9 kali Hahahaha Gua sampe Ini ngapain sih orang begini mul Hahahaha 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 Sama begini Hahahaha Asesolo Hahahaha Soleh hampir gua pukul Itu keluar dari konser Oh iya ini Gue ada jelasin 向 înjelasin tuh Gua boleh Sudah capek ya Capek banget lah Jadi kalo konser dikasih gelang tuh D ethanol Iya Ya Allah Snole sama Ronald Dari jam tiga sore Gue yang ngantar tuh Gue sama anak-anak yang lain jam 7 Sengaja mau nonton Nenisnel doang Udah capek, keluar konser Tapi lu ada gunting gak? Lu kan dari konser ya Mungkin gak sih orang bawa gunting ke konser? Iya dong Satu gak boleh Andai kita boleh ngapain Lu bawa gunting gak? Gak ada leh, ngapain? Gue mau gunting ini gelang gue gak bertahap Dia kan udah dari jam 3 sore Jadi gak masalah ya Gak masalah gue kalo di dalem kan emang kewajiban harus pake Ini kan kita udah keluar Ngapain gue masih pake ini? Dia marah-marah sendiri gue Anjing nih orang ini, anjing Tapi emang dia selalu ada jawaban terus Dia ngelawan terus Tapi akhirnya diberhasil dikeluarin Cuman sampai sini doang Jadi tangannya gini kan? Tangannya gini akhirnya Dan marah-marah lagi kan? Marah-marah masuk biskit Oh Meki bawa gunting gak? Cinggung Wah kamu harus pake Gue? Lah diemin aja Ampe hotel kan bentar 10 menit Tangan gua gini, Seth Bangke tuh orang ya namanya kita bapak-bapak 13 orang kumpul pribadinya beda-beda beda-beda seru lah tapi obrol suku bangsa tapi itu jadi-jadi tau lah Andre yang kayak gimana Andre FOMO nya minta ampun ini aja dikat katanya trending nomor 1 kalau uncensored wah ampun dah YouTube jepol kalau di uncensored ketahuan semua dong bro iya dong gak ada apa-apa gak ada apa-apa mikirnya apa sementara Andre itu FOMO nya minta ampun iya Andre itu lucu banget dia selalu kepengen sesuatu barang yang keren di orang lain iya misalnya Ferry baru beli jaket ada paddingnya nih dia langsung bagus ya enggak apa lagi kalau ada orang yang uji iya iya Fer bagus apa tuh mau dong langsung gitu dia nah kok dia marah lagi lu gitu loh Fer lu gak inget temen lu gak mau kalah orangnya dia masa harus beli dua buat dia semua kita gak tau selera dia motor motornya tepi dia kan kita nyawa motor iya minta tukeran dia naik motornya tepi keren nih wah tep tukeran motor yuk apa juga semua cocok Vincent lagi pake lotion dia lagi disono kan jauh nih pake sunblock gitu pake sunblock gitu si Opes bilang eh bagi dong eh apaan tuh es bagi dong dia udah disuruh wah mau 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 apa yang mau dia belum tau dia belum tau dia belum tau Andre itu anjing di mana dia selalu gitu Andre parah 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 di hari ketikanya kita mau kebukin Soleh di hari kelima udah berubah kita mau kebukin Andre iya iya parah banget Andre parah banget gue lagi di Route 66 kan gue suka bikin video ya iya gue bikin video slow motion gak ada yang tau tuh yang lain pada ribet moto disini kan gue bikin foto video slow motion terus gue anjing keren apa anjing slow motion bodong 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 yaudah gue bikinin nah abis dia bikinin kan kita kan musting edit lagi dia emang gak langsung langsung di posting duluan nah gue udah duluan anjing dia apa aja mau di belakang si Wendy sama lu ya di belakang lagi transfer foto dari laptop tuh iya dari ipad terus si Andre di paling depan tuh di bilang apaan tuh mau dong pin transfer pin pin kirim pin kirim pin bentar dulu ini lagi pada ini kirim pin 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 lagi dibis lagi dibis main rencor aja anak-anak eh itu tempat bagus eh ayo ke sana aja ke sana aja belum liat belum liat belum liat belum liat itu apa ah gila itu orang gila oh untung gue deketa mandrinya tuh belakangan loh bayangin kalo 3 tahun lalu gitu gue masuk pengadilan apa tuh yang ikut 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 dia kalo 3 tahun kan gak gue takut ikut ikut gue mau caranya ikut kayak gitu lagi hati bicara gak gue takut ya semuanya kan dia mau iya tapi jangan ngomong itu oh iya nah tapi balik lagi akhirnya ke gading bahwa gue menemukan ternyata lu lu kan dia dari dulu terkenal baik lah lu orang baik iya kadang-kadang menurut gue ini orang kebaikan deh iya 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 bego baik sama bego baik sama bego tipis lu des pertama gue tau lu orang baik sesudah traveling sama lu lu menyenangkan lu santui banget dan lu easy going banget lu pendidikan lu atau lu kan besar dan itu lu banyak kakak adek juga banyak banyak gue yang dari beda ibu kan dua ibu kalo ibu pertama anaknya empat gue terakhir terus bokap kawin sama mama anaknya dua nyokap gue kawin sama orang cini anaknya satu jadi kita semua totalnya tujuh tujuh totalnya tujuh gue di tengah-tengah oke 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 lu dari lu berapa yang saudara kandung sama lu empat 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 yang pertama nih oke dari satu bapak satu ibu satu bapak satu ibu oke oke gue anaknya yang terakhir terus bokap lu nikah lagi dapet dua nah terus nyokap gue kawin lagi anaknya satu oke tujuh ya tujuh total dan yang ngikut jadi aktor ada berapa orang dua gading sama gibran aja oh sama gibran kan baru nih gibran nakabuming ya gendol 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 malah kalah kalah dan yang mengikuti jejak bokap dawat piala citra ya lu ya iya iya wooo aktor piala citra malah bokap belum pernah dapet oh bokap belum pernah dapet bokap tu� gak pernah dapet karena bokap selalu filmnya itu itu di dubbing dia gak mau pake suara nya dia sendiri oh yang filmnya film drama jadi ada khusus yang suara yang mirip ada ada ah ini fun fact ini Kenapa dia ga mau? Lo pernah nanya ga? Pernah. Pertama dia males. Duh? Karena ga dibayar lagi. Oh jaman dulu tuh ga langsung ya? Jadi kalo jaman dulu tuh salah-salah dikit ga apa-apa. Karena semua pasti di dubbing. Pasti di dubbing ga ada. Bokap lo tuh males ngasih waktu lagi. Dia ga percaya diri sama suaranya. Suaranya dia sebenernya agak cempreng dan belibet. Cepet kalo ngomong. Tapi bagus suaranya sebetulnya. Akhirnya pas sinetron dia pake suaranya dia sendiri. Sinetron pertama dia pake suaranya sendiri. Tek 16 kali karena dia ga percaya diri sama suaranya. Dan dia selalu nungguin suara kamera. Sementara ke sinetron kan udah digital kan? Iya. Gak ada suaranya. Gak acting-acting. Tapi di Pretty Boss oke. Gokil. This is the legend emang. Gadis extravaganda. Itu Roy Bumerang. Roy Bumerang. Roy Bumerang itu. Tapi lu kecil berarti dari kecil udah kaya lu Dink? Biasa aja sih. Ya oke lah oke. Dari kehidupan selebriti lah bokap. Ya oke. Bokap ya oke. Cuman kan bokap ya anaknya 6 banyak gitu kan. Terus keluarga juga banyak yang ngikut kayak gitu-gitu. Gua. Jadi banyak yang harus dihidupi ya? Haa. Dari dulu nah terus gua ngeras. Maksudnya oke lah. Gua sih oke gitu. Kayak misalnya. Karena image itu dari kecil kayaknya borju gitu. Gak misalnya gini. Kayak jaman lu nih. Jamannya TV decoder. Itu kayak satu komplek. Ya punya gue doang. Jadi kalo jam 4 tuh nonton Sensei yang ngumpul di rumah. Tapi gua gak ngalamin tuh. Gua pingin banget punya Jordan gitu. Gak dibeliin tuh yang kayak gitu-gitu. Makanya gua sekarang kalap gitu. Gila Jordan ini lengkap. Itu mau dari Adam Jordan semua ada tuh. Lengkap deh Jordan. Oke lah oke. Image itu orang kaya ya? Oke. Kalo Andi kan image itu orang miskin. Hahaha. Hahaha. Gimana sih keliatannya gitu. Kalo dia dia. Ya kalo syuting buat orang-orang gaya cocok banget gua. Iya gaya lu tuh borju gitu. Hahaha. Elegan. Iya buat aku takutin lawan aja. Hahaha. Intimidatif. Intimidatif. Kecil lu. Banda lu gak syuting? Wah ini gokil sih. Gara-gara Vincent kemarah main ditepok bulu nih. Tetangga gua jadi pada main bulu tangki semua bro. Tuh liat tuh. Iya 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 gua liat. Ya yang kemarin lu kirimin kan. Iya iya itu. Di grup kan. Lu kirimin tuh. Tapi kok lapangannya kok pada begitu ya pudar-pudar. Yah chatnya udah pada ngelotoh. Yah itu dia. Antusiasme dan animo buat main tepok bulu tuh lagi tinggi-tingginya. Tapi lapangan tuh lagi gak terawat. Betul. Chat pada ngelupas. Pudar. Sad, sad, sad. Alias sedih, sedih, sedih. Dan itu pasti gak pake sports code chat khusus lapangan dari Nippon Paint. Nah itu. Nippon Paint sports code. Chat anti strip, tahan cuaca, punya 10 ribu pilihan warna. Nah 10 ribu loh. Banyak banget ya. Jelas. Kualitas Jepang. Hebatnya Nippon Paint. Kemarin itu gue ingat waktu gue jalan-jalan ke rumah warga. Itu kan gue bareng-bareng sama warga ngechat bareng tuh lapangan mereka yang udah jelek-jelek gitu kan. Yang udah ya kena matahari dan lain-lain. Lupas. Akhirnya ngechat bareng ini. Dan itu sekitaran berapa bulan lalu kan tepok bulu. Kemarin masih di DM-in gue dikirimin gambarnya. Bang makasih lapangnya jadi bagus. Masih sama saat pertama kali di chat ya? Masih sama seperti waktu di chat. Oke. Rumah gue sekarang gue chat semua pake Nippon Paint. Betul. Asli anak gue sekarang ijo semua. Bukan anak lo jangan di chat dong. Jangan di chat anak lo. Pas gue chat lagi di depan gitu loh. Jadi yaudah mau gak mau ke chat. Tapi terbaiklah ini kalo buat outdoor buat lapangan. Terutama ya chat khusus lapangan sports code dari Nippon Paint. Alprofit Dis pattern. Segera. Kecil lo bandat lo gak sih Din? Di keluarga gue paling baik. Serius Fam? Iya. Kakak gue pada ya di sekolah! Gak lulus sekolah kaya gitu-gitu! Sekolah pada pindah, cewek-cewek di percikto dulu tukang ngebukin orang.. Ya gitu-gitu! Gue yang paling baik. Gue yang paling berprestasi! Cewek tukang ngebukin orang? Tukang ngebully gitu. Oh... Sama temen-temannya gitu. Jadi gue anak paling baik, gue ranking sepuluh besar pasti. Wih dih. Lo akademis oke lah ya? Oke, cuman cabut ya iya juga gitu, cuman gak berlebihan lah gitu. Percintaan diselingkuhin mulu dulu kan lo pernah cerita sama gue. Gitu. Baik ya kan? Bukan baik, begok. Gue pernah diputusin, kenapa gue diputusin? Karena lo gak pernah marah. Coba alasannya apa tuh? Serius lo. Iya pernah gue. Karena kamu gak pernah marah, gak pernah berargumen gitu. Gue males kan berargumen. Nah itu baik apa begok? Ayo kita polling. Enggak, tapi... Gak bisa marah gue ya. Ini cewek juga perlu liat marah lo, ding. Iya, cuman kalau... Maksudnya apakah memang jalan-jalan terlalu flat gitu? Iya mungkin, mungkin. Gak bisa gue. Enggak kan dia bucin, istilahnya sekarang bucin kali ya? Iya, istilahnya sekarang bucin lah istilahnya sekarang bucin. Jadi lo terlalu gak, saking sayangnya sampe lo gak bisa marah gitu? Iya gitu, gue kalau marah diem. Gue kalau marah diem. Pernah tapi? Pernah. Enggak marah triak-triak itu gak pernah? Gak bisa... Eh, buat apa gitu. Oh... Iya... Kalau lo... Dia selama di Amerika gak pengen gue pengen kesin... Gak pernah, cuman sehari terakhir. Gue pengen ke toko sepatu ini. Gue ikut kan yaan... Tapi ke seksi cewek. Sepatu cewek gini, oh gak anjing sih ya. Dia janjik, buat siapa ya? Eh iya, kegep gue anjir. Gue kira dia mau nyari sepatu-sepatu dia kan, eh kebagian cewek. Gue dua kali kegep, mau berangkat sama mau pulang. Emang berangkat apa? Tanda pendek. Hah? Dia pake tanda pendek kan? Kan hari sebelumnya gue liat postingan lu pada ambil sepatu segala macem. Oh iya. Lu baru pake tanda pendek, gue bilang, wah dandanan gini keren juga nih. Kan sepatunya sama, gue jarang-jarang kan? Yaudah, ah gue pake tanda pendek gitu. Terusnya cerita di bandara. Mas gue pergi, nyampe bandara gue langsung cerita. Lanjing tanda pendek semua. Pantesannya tadi gue dibilangin dirumah. Kok kamu pake tanda pendek? Baru padang, kok kamu tanda pendek? Berarti ada yang nemenin dirumah. Berarti pamit dirumah ya. Orang berangkatin subuh. Kok bisa ada orang dirumah? Ya pembantu, mbak gue. Mbak gue. Cuman sayang banget, panggilnya aku kamu. Aku kamu gue. Sayang. Lu lucu banget dia cerita. Apa mbak Cik? Sayang-sayang kan? Apa mbak Cik? Gue reding-ding. Kan gue biasa lah, gue kan. Hari-hari sebelumnya biasa kan. Thank you, thank you apa gitu kan. Suatu saat gue lagi minta kopi. Gue lagi main handphone. Kopinya datang, ini mas. Makasih sayang. Sayang. Mbak Cik. Mbak Cik. Mbak Cik. Wow. Oleh gue. Masih. 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 Mbak Heno. Gue takutnya mbak gue berpikiran, apakah ini FTV-FTV itu? Tapi lu pernah saking sendirinya terus akhirnya, apa gue singkat aja ya? Ini aku nanya doang. Hahaha. Hahaha. Siapa tau ya? Hahaha. Siapa tau. Ujar-ujar. Udara dingin. Bangke. Tapi yang namanya karma baik itu ya. Ferry kan nyebut dia kan adalah laki bastard. Iya bener. Masa itu sih sebenernya. Karena lu, ya itu karma baik lu. Bahwa lu baik sama orang, akhirnya. Sekarang kan lu keluar ke diri aja. Apapun juga jadi gitu. Jadi dapet sitra kan gak semua orang dapet kesempatan itu. Dapet peran yang bagus gitu. Jadi ya bener karma baik. Iya tapi emang percaya. Gue percaya karma baik itu sih. Gue percaya sih maksudnya. Kita ya nyebar aja kebaikan gitu. Nanti pasti kebaikan balik ke kita. Kayak Andi ini kan ibadah terus. Tapi dia kurang baik sama orang. Hahaha. Jadi hidupnya gitu aja sih. Hahaha. Ketipu terus sama. Karena dia cerita sekarang pun sama keluarganya ya. Glael gitu kan udah jadi anak. Bahkan anak angkatnya mereka lah. Iya bisa dibilang gitu. Itu kan karena ketidaksengajaan lu ngemsi bersama kan. Iya bener. Pas ngemsi pertama malah gue tadinya ngindar-ngindar tadinya. Gak mau lah gitu. Gak karena. Ding mau ngemsi acara KFC. Acarnya masih tiga minggu lagi. Briefingnya sekarang. Kan kita biasa briefing sejam sebelum acara ya. Ah enggak gue. Ntar aja deh gitu. Terus. Tapi ini semua orang udah pada ngumpul ding. Kalau misalnya lu gak dateng lu acaranya gak dimulai. Yaudah tungguin gue aja dateng. Gue lagi nonton. Gua bilang gitu ya. Gua lagi nonton kan sayang. Terus begitu ketemu. Ternyata gue ketemu sama om Ricardo. Nyambung. Karena tante gue relika. Dia nungguin lu tuh. Iya nungguin gue. Dia kalau acara harus perfect gitu. Udah gue suka bola, gue suka otomotif. Jadi terus nyambung. Udah akhirnya abis gitu sampai sekarang deket banget. Udah kayak kakaknya Sean nih. Iya ibaratnya. Bue-bue merah dari mana nih? Om Gael. Makanya banyak-banyak makan ayam. Iya. Roy Martin tuh bokap. Om Gadok back up. Om Gadok tuh Ricardo ya? Back up. Makanya orang-orang kan. Anji kita kerja kayaknya syuting ini. Gadi kayaknya gak syuting apa-apa ini tapi keluar negeri. Antis paling-paling syuting. Iya mana keluar negerimu. Selama lu masih makan ayam gue ikut kaya. Itu dia kuncinya. Iya baik sama orang. Ayo guys makanya banyak-banyak sama orang. Ayo banyak-banyak sama orang sih. Ada yang namanya takdir juga. Pertama kali orang yang nyebutin lu baik-baik-baik lu dia? Iya. Oh iya. Kenapa-kenapa? Emang lu ngeliat gua apa? Iya iya. Lu kan lu sering curhat sama gua. Zaman kapan tuh ya lu curhat soal siapa-siapa gitu. Lu maksud, ini orang baik banget nih gila. Gue ngomong sama anak-anak Gadintu orangnya baik banget. Cuma kalo dia lagi abis minum kopi gitu misalnya. Om James, Om James. Jadi jahat ya. Bukan jadi jahat, ngaco. Kalo jahat tuh maksudnya gue takut. Lu bayangin ga ya waktu prediksi ke mana tuh? Puncak. Puncak tuh kan lu kan ngaco banget tuh kan. Ya tolong di jambak, mu di pitting. Akhirnya kan tidur tuh. Lu kan tidur di ujung tuh. Kok suasana damai ya gitu. Anak-anak juga gitu. Akhirnya damai juga nih. Gue di depanku gitu. Hei gak ngajak-ngajak gue nih. Gue kurang-kurang jadi lu. Beres. Dia datang lagi. Botol dipecahin bro. Botol di lemparken. Oh iya gue gak tau itu. Gue gak tau. Ini inget ga? Gue lempar ke ini ke rumput-rumput. Iya pecah. Tapi gue cuman itu doang. Iya. Tapi kalo kita udah tau dia bisa mengatasi dia pada saat begitu mah santai aja. Makanya gue paling suka kalo misalnya tiba-tiba pas ngebar terus ada yang nemenin. Iya. Makanya gue udah tau caranya kita harus ikut mabok juga. Dia ada satu frekuensi. Dia banting botol, gue juga banting botol. Tapi gue juga inget waktu dia main bola di mana. Waktu lawan apa di TV lu ngegolin? Itu SFC A lawan SFC B. SFC A bener. Jaman-jaman main di SFC A. Dan ternyata dia pemain bola Persitara. Sebenernya itu engga bukan. Lu bukan Persitara Junior? Karena main disitu. Karena main di stadion disangkanya gue pemain disitu. Kita lumayan sering bolak-balik main disitu. Gue tuh dulu pengen banget emang jadi pemain bola pengen. Jamannya Persija masih di Menteng. Gue nyamperin kesitu. Gue mau sekolah akademi gitu-situ. Itu Persija Tim ya? Eh bukan Persija. Udah Persija. Persija Menteng. Pusat. Tadinya mau jadi pemain bola gak kesampean gitu. AC Milan ya lu ya? AC Milan loh. Dari kecil? Dari kecil. Kenapa lu juga mau ngatau Milan? Awalnya dari. Gue nonton itu AC Milan pertama sama kakek gue. Oh. Zamanisnya apa? Di Salatiga lagi nontonnya. Zamanisnya apa? Zamanis Basten. Masih. Belanda. Pasti bola itu Milan sama Belanda. Belanda iya iya iya. Pasti itu udah. Karena lu pertama ngatau sama kakek-kakek lu itu. Di Salatiga nontonnya. Tujuh dong mbak. Gua tunjuk lu ya. Anji gua mau ngeluarin itu kok kayaknya buat gua noran gitu. Berarti. Gua bilang noran tapi ngampung gue. Berarti lu lahir di Salatiga? Gua lahir di Jakarta. Tapi pernah sekolah di Salatiga setahun. Hah ngapain ding? Kan sering bolak-balik. Terus ya kan jaman masih SD mah bebas-bebas aja kan. Pindah-pindah gitu. Enggak. Enggak gitu. Kok? Kan bebas gitu SD. Enggak. Enggak gitu. Kenapa SD bisa pindah-pindah gitu biasa? SD itu pindah. Enggak kan. Ibaratnya keluarga. Keluarga Martin tuh ibaratnya. Kebetulan disayang lah di Salatiga tuh gitu. Lumayan mengharumkan sama Salatiga kan bokap. Lu disana ada rumah? Ada. Rumah Opa. Rumah Opa. Sekarang udah ga ada. Sekarang udah di Jakarta semua. Hmm. Jadi sempat kesana setahun. Lu udah keturunan Belanda di nggak? Ada. Uyut ya jatohnya. Uyut. Uyut tuh apanya kakek sih? Papanya. Papanya kakek. Papanya kakek. Jadi papanya nenek gue tuh orang Belanda. Papanya kakek apa papanya nenek gue sih? Jadi seperdelapan ya. Jauh. Uyut. Iya. Nih. Nih. Ini bokap gue. Ini bokap gue. Ini bokap gue. Neneknya bokap gue. Eh kakeknya bokap gue tuh orang Belanda. Oh. Tapi gue kemarin nyari sampe nemu kuburannya ada di Bandung. Oh. Iya. Meninggalnya umur 25. Uh mudah dong. Jadi abis kawin sama nenek Uyut gue. Punya anak satu itu nenek gue satu-satunya. Terus dia. Kenaik kapal. Kapalnya dibom gitu sama Jepang. Waduh. Sama Jepang. Yang selamat-selamat di lariin ke Pekahan Baru. Untuk bikin rel kereta disitu. Bikin rel kereta. Nah pada kena malaria disitu. Nah tapi kuburannya dibawa. Lu udah dateng ke kuburannya? Udah liat. Katanya saking ngebuktiinnya sampe lu bongkar kuburannya ya. Belanda. Udah ga ada. Tapi kalo Belanda tuh rapi di arsip-arsip aja. Jadi masih ada. Namanya siapa? Vandaslar. Uh. Keren. Jago tuh keeper. Vandaslar. 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 Oh. Vandaslar. Keren juga Belanda banget ya. Dia Belanda banget. Gue sama Uyut. Uyut. Bapaknya Belanda. Uyut lo juga? Iya. Lo ke kuburannya juga ga? Udah dipindahin. Udah dipindahin ke Manado. Dibongkar kan kuburannya gara-gara di Ternate. Kampung itu yang gue cerita kampung Sarani. Di Tunai Cuk ternyata ada yang ngebahas. Itu kan kampung bekas orang-orang Belanda disitu Nasrani. Akhirnya karena kerusuhan atau apa gitu. Dipindahin semua? Ya akhirnya udah abis. Ilang kampung itu. Kampung Sarani. Dipindahin beneran? Iya. Iya. Tapi keluarga lu masih bisa bandar-bandar? Bokap gue masih bisa. Siapa nama Uyut lu itu? Seferakri. Coba lagi ya. Kita dengarkan. Siapa nama Uyut lu itu? Seferakri. Wilhelmus. Ada Wilhelmus. Wilhelmus. Nama Belanda banget. Wilhelmus. Wilhelmus siapa? Ibunya Oma. Ibunya Oma. Iya. Terus bokap lu kawin sama orang? Ke Afri. Kan mak lo Subar. Kok gue berbah. Nama aku Subar. Gue bahasa Belanda juga gak bisa. Orang Subang mah. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa kan. Bokap tuh masih bisa Om Roy. Masih bisa bahasa Belanda. Ngerti. Yang bisa. Yang lancar tuh Om Rudy. Om Rudy Salam. Om Rudy Salam. Soalnya istrinya juga. Keluarganya Belanda juga. Jadi sehari-hari masih bisa bahasa Belanda. Om Rudy Salam kalo kirim Salam gimana ya? Gue mau fans sama Om Rudy Salam. Jadi Ali Toppan kan ya? Ali Sopan. Ali Sopan. Gak mana gue orang kalo ada yang nitip Salam buat keluarga gue. Gue bilang gak usah. Nitip debit. Keluarga gue udah Salam semua. Roy Salam, Rudy Salam, Chris Salam. Masih nitip Salam juga. Om Chris. Om Chris. Ali Toppan. Ali Toppan. Yang anak motor, Om Chris kan? Iya, Om Chris. Wah, fans gue sama keluarganya juga. Kacau nih. Anak keluarga Bokem juga gitu. Sukanya bercanda. Seru-seruan. Terus dirumah juga gak bisa sendiri. Makanya harus sama temen-temen gitu. Oh, minggal apaan. Iya. Ngeriung lah. Ngeriung. Sukanya nongkrong gitu. Nurun lah ke lu. Nurun. Makanya tiap malem nongkrong. Iya. Lu kemarin. Lu kemarin. Tempat hiburan. Jam sel satu. Kita pulang dari LA jam 11. Jam 11 malam. Jam 11. Satu siang LA dong. Iya. Jam satu siang LA. Sepuluh jam kita ke bandara Tokyo, Narita. Transit. Transit. Satu setengah jam. Berangkat lagi tujuh jam ke Jakarta. Sampai disini jam 12 malam. Iya. But. Sampai itu. Gue nanya, Gading mana? Udah pulang duluan. Oh, capek kali ya. Tau-tau dia party lah. Gila. Enggak, karena gue nyampe rumah pasti jet lag gak bisa tidur kan? Tapi gak party juga, Gading. Oh iya. Udah ada yang nunggu deh. Gue baru inget dia. Sebelum udah pernah ngomong-ngomong gue. Ini gue masih sempet kali ya. Masih sempet gitu. Tapi biasanya gue gitu. Kalau abis dari airport gue pasti nyari temen dulu sekalian deh. Maksudnya biar sekalian capek gitu. Nyari temen. Maksudnya gimana, Ding? Tongkrongan. Ngari Tongkrongan. Ngari Tongkrongan. Ngari Tongkrongan. Ngari Tongkrongan. Dia gak. Tapi gue di rumah nanti sama mbak lagi. Ntar, sayang-sayang. Itu pasport dimana, bagasi dimana. Ntar gue sama mbak lagi. Berarti lu gimana? Kalau lu bilang. Ntar gue sama mbak lagi. Berarti kan ada. Oh udah ada nih gitu. Iya. Nah di tempat itu udah ada. Makanya gue bela-belain. Band ini udah gue extend. Tapi satu juga. Gading ini terkenalkan playboy ya. Kalo playboy sih sebenernya. Dia bukan playboy. Tapi dia baik, ngerti gak? Sering dikecewakan dia. Dia tuh playboy. Maksudnya hitungannya ya. Gue kalo belum komit. Nah gue nyari lah ibaratnya. Enggak maksudnya. Tapi gue kalo udah misalnya komit. Bener-bener lu muka pacaran ya. Satu? Satu gue gak bakal kemana-mana. Oh. Tapi kalo belum. Nah. Gapapa kan. Maksudnya. Iya. Iya. Gak yakin. Gak yakin. Gak yakin. Gak yakin. Gak yakin. Gak anjing. Gak maksudnya. Gak maksudnya. Apalagi maksudnya. Setelah gue. Setelah cerai gitu kan. Gue males kalo. Pacaran terus putus lagi. Putus lagi. Kan kalo ada temen gue bilang. Udah ding lu pacarin aja dulu. Kalo gak cocok putus aja. Nah gue gak mau. Gue mendingan. Ya udah jalan aja bareng. Gue gak malu. Gue jalan sama lu. Dibilang gue udah kata sama lu. Gue gak apa-apa. Gak malu gue gandeng segala macam. Gue gak apa-apa. Cuman kalo misalnya begitu. Oh ternyata gak cocok ya. Jalan lagi sama yang lain. Gitu. Tapi udah komit satu gue. Oh. So far belum ada lagi dong. Belum ada. Berarti? Komit. Berarti masih ini. Iya. Gak. Gue tau lagi. Kalo sekarang lagi repeat order. Jahitannya bagus bang. Aduh. Cuttingnya bagus ya. Iya cuttingnya bagus. Jadi repeat order. Tapi lu akan nikah lagi gak ding? Itu yang gue gak bisa jawab. Gak tau gue. Oh. Musik tadi tuh. Tapi di gambaran lu gambaran adalah. Gambaran dari. Apa ya. Ya orang pasti gak ada yang mau berpisah ya. Hmm hmm. Orang gak ada yang mau berpisah. Tapi. At the end ya lu berpisah. Tapi lu menjadi gambaran. Sosok. Sopurna yang. Yang. Perpisahannya tuh. Gini gini. Kadang-kadang kita mikirnya kalo udah pisah kan musuhan. Atau. Kayaknya akan. Tapi lu kan gak ribet gitu. Maksudnya lu. Kemarin kita liat. Maksudnya lu berdua jalan. Maksudnya sama. Gempi sama Gisel masih jalan. Kemarin terakhir posting bertiga. Iya. Pulang dari sana kan langsung pergi bareng. Gak. Kan dulu. Kan juga gue gak nyangka. Gue bakal pisah sama Gisel gitu kan. Iya. Maksudnya. Dulu sempet jadi. Gue juga ding. Ntar lu. Ntar sini sini. Ntar lu. Ntar lu. Ini perlu dilurusin. Enggak juga nya itu lu gak nyangka gue. Cerita apa gak nyangka lu. Maksudnya gue juga gak nyangka. Masih lu gak nyangka lu. Maksudnya lu sosok keluar kayaknya idaman lah gitu. Dulu kan seolah. Ya maksudnya. Banyak yang merangkapan ini kayak Indonesian sweet couple gitu kan. Ya gitu kan. Terus ternyata. Shits happen gitu. Ternyata. Wah kejadian juga. Long the way ya. Long the way ya. Dan lu sudah berusaha untuk tidak sampai terjadi itu ya. Iya. Dan akhirnya kita berpisah. Kita hadepin sama-sama segala macam. Ya kenapa kita gak jadi contoh juga. Kita bisa berpisah baik-baik loh. Iya. Kita gedein anak sama-sama gitu. Kita tetep as a team. Satu sebagai bapak, satu sebagai ibu gitu. Hmm. Gak berhasilnya kan sebagai suami istri. Betul. Sebagai bapak ibu kan harus bisa. Wah keren. Wah. Andi udah pernah masih nikah tapi gak kayak bapak sama ibu gitu. Kalau diblock, diblock. Orang bininya ngeblok Instagram suaminya gimana coba. Ya tapi disitu ada yang nulis lu pernah mau dibunuh lewat SMS. Iya. Bener. Gara-gara pecintaan. Engga sebenernya gue gak tau gara-gara apa. Tapi gue sering bolak-balik balikan dulu kan. Sampai di gosipnya kayaknya gading punya anak di Bali deh nih. Punya cewek di Bali, punya anak di Bali deh gitu kayaknya. Ketauan di. Bukan maksudnya. Itu kan gosip ya. Engga. Terus tiba-tiba ada yang ngancem gue. Ngancem gue. Cuma karena udah lama gue lupa deh. Tapi ada yang ngancem gue. Pertama gue cuekin. Gue cuekin-cuekin terus mulai ngancem ke keluarga gue yang lain. Aduh. Kan gue punya adik, cewek, kakak. Itu jaman... Inbok. 2007. Oh belum kawin ya. Inbok dulu ya. Iya jaman Inbok. Jadi gue punya kakak cewek, punya adik cewek gitu. Di ngancem? Iya dia ngancem juga gitu. Ngancem juga baru gue seriusin. Gue bikin laporan. Gue bikin laporan ternyata cuman fans yang iseng aja gitu. Emang istri SMS-nya apa? Sampai bilang gue bunuh loh ya gitu. Dan ternyata gue nanya sama orang sini orang sana. Ya orang kalo mau bunuh mah gak pake ngancem gitu. Iya. Iya. Iya udah. Dan akhirnya dicari udah ketemu. Sampai ketemu keluarganya segala macem. Terus... Ya minta-minta maaf karena... Dia pikir kalo artis... Ketemu orangnya? Artis di gituin. Guanya gak ketemu. Maksudnya orangnya ketemu. Ketemu. Gak nyangka kalo artis gitu bakal diseriusin lah gitu. Maksudnya ditangkep. Iya dia dia. Kayak jaman-jaman sekarang lah orang-orang. Di sosial media bisa komen apa aja segala macem. Tapi kalo kita seriusin. Takut mereka. Iya pengen perhatian aja. Gue pernah dikirimin gambar kontol waktu itu. Wah lu safe dong? Engga. Gue bales gerim bar-bar kontol gue. Ayo lebih kecil kan gue gituin aja. Ratain lo. Ratain lo. Lebih runcing punya gue. Mana dia nge-block. Mana dia nge-block anjing. Ding jadi yang lo kerjakan sekarang apa? CEO masih? Masih. Masih ngejalanin kuih? Masih. Nge-host? Nge-host? Belum. 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 Acting masih? Acting masih. Lagi ngerja lagi mau series nih bentar lagi. Apa lagi yang lo kerjakan? Santai-santai aja. Santai? Anjing gak. Maksudnya kerjaan masih sama sekarang ya konsen ke Gempi aja. Oh. Kacaris ntar lagi akan diangkat jadi sebuah apa? Komisaris apa CEO sebuah perusahaan besar banget. Gossipnya. Ya ada. Nah gue kebetulan sekarang. Berada ibaratnya di jalur yang benar gitu. Maksudnya. Sisi entertainmentnya gak gue tinggalin. Tapi mulai ke bisnisnya ini gue mulai deket-deket sama orang-orang yang benar gitu. Yang ngajakin gue dan mulai ngarahin gue kesitu gitu. Us Bandit masih dong. Us Bandit masih. Persik masih. Persik juga. Lo bisa kenal dengan orang-orang itu bisa gaul dengan orang-orang itu gimana? Ya itu gue maksudnya gue bisa kemana aja. Gue orangnya suka bergaul kan? Circle-nya dari mana gitu? Luar malem lah. Nah. Itu. Luar malem bukan keluar cepet ya. Luar malem. Ha itu gue. Enggak maksudnya gue. Vincent juga udah mulai begitu. Ya gak apa. Mulai. Ya mungkin ini berkah dari kita juga lama ya di dunia entertainment ya. Jadi orang kan kenal kita gampang. Ya. Terus akhirnya gue kenal ini. Kenal ini. Ternyata ini punya ini. Ini punya ini. Jadi ya itu maksudnya. Enaknya punya temen banyak tuh akhirnya membuka kita kemana aja gitu. Buka pintu kemana aja. Dan lo masuk gitu. Ya itu yang tadi gue bilang lo easy going adalah lo masuk ke lingkungan ini. Lo ngeblend gitu. Gak lo yang gitulah gak jadi aneh. Bener. Gue. Umur 60 masih masuk. Umur 20 masuk. Gue gitu. Masuk segala kalangan. Ini arahnya kemana bos? Temen. Maksudnya. Gue bisa berkaku gitu dengan anak-anak umur. Ya. Anak-anak ABG-ABG gue bisa berkaku. Bisa menempatkan diri gitu. Nama om-om bisa. Dengan orang tua. Dengan anak remaja. Iya bisa semua. Dengan mbak yang nganter teh tadi juga. Degas segala macam kalangan lah ya. Gue pernah. Gue inget banget. Pokoknya pernah ada yang bilang sama gue. Seribu temen kurang satu musuh kebanyakan. Ya. Gitu. Jadi gue sebanyak mungkin gue hidup cari temen aja dulu. Oh. Dan Persik gimana Persik? Lo kan kalo klub itu kan. Fans klubnya itu kan militan banget ya. Die hard, die hard kan. Die hard banget kan. Dan terus. Kan gue maksudnya ini juga. Baru satu tahun lebih dikit lah. Belajar tentang bola. Belajar tentang basket. Entertainmentnya gimana. Bisnisnya gimana. Kadang-kadang kan kita. Apa yang kita mau. Belum tentu semua bisa kita terapin kan. Betul. Karena kan kita bukan sendirian. Gue sebagai presiden tapi ada manajemen juga. Ada owner juga. Ada banyak lah. Tugas lo apa? Sebagai presiden ya. Lo ngatur apa aja disana? Ya di manajemen juga. Cuman kan gue. Porsinya tidak banyak. Jadi. Ngasih masukan segala macam. Kayak gitu juga iya. Bagian promosi itu bagian gue segala macam. Nah kadang-kadang. Kita merasa kita udah yakin dengan tim kita. Pre-season kita bagus. Begitu mulai season kita tidak bercandangan semestinya. Pastinya juga. Supportor-supportor juga kan udah mulai. Kebakaran nih kan. Udah pada mulai. Bersuara lah semuanya. Cuman ya. Kita lakukan apa yang kita bisa semaksimal mungkin gitu. Cuman memang. Kita menunggu hasil baik itu datang juga gitu. Iya iya iya. Perlu proses juga. Proses pasti. Cuman ya kita sebagai. Orang baru. Ya mesti sabar-sabar. Mesti sabar-sabar. Karena kan. Ini gak segampang itu gitu ngurus bola. Pasti. Banyak mafia ya. Wuh! Kalo di basket sama gak? Kurang lebih sama juga. Kurang lebih sama. Cuman basket kan lingkupnya lebih kecil. Iya iya iya. Basket lingkupnya lebih kecil. Fans-fansnya gak se-diehard bola gitu. West Bandit. Keren West Bandit. Eh didikan Om Roy ke lu gimana di waktu kecil ding? Keras gak? Enggak. Bokap gue tuh tipe orang yang. Gak bisa marah juga? Kurang lebih ya. Bisa marah tapi. Dipukul pernah gak lu? Gak pernah sama. Nah bokap gue gak pernah main tangan. Wih. Dulu guru gue pernah. Baru orang-orang jaman dulu itu ya. Itu biasa gitu. Iya biasa. Tapi kalo bokap gue enggak. Kalo ke anak enggak ya. Kalo gebukin orang sering. Dulu pernah ada guru. Mukul gue gitu. Bukan cuman gue doang gitu. Hampir satu kelas dipukul karena. Biasalah. Ulang tahun ada lempar-lemparan telur segala macem. Sekolah jadi berantakan. Dipukulin semua sama gurunya? Semua dipukul. Pake penggaris tuh satu-satu tuh. Kaki. Gue mah diem aja biasa aja. Ketawa-ketawa doang. Nah cuman bapaknya temen gue ada yang ngelapor. Lapor ke bokap gue. Bokap gue marah sama gurunya. Dia ajak gue nantem gurunya. Saya enggak pernah nyentuh anak saya. Mending kamu berantem sama saya. Gurunya minta-minta maaf. Gading mana gading. Kamu enggak papa. Enggak papa. Enggak papa. Enggak papa. Terus gue baru tau. Papa lo nelpon tuh. Gurunya diajak berantem. Bokap gue paling enggak terima. Keluarga dia apa-apain dia paling enggak terima. Ya karena dia tidak pernah. Iya pokoknya harus jaga harga diri. Kalo bokap gue bilang gitu. Kita ngobrol sama Om Roy. Menyerangkan banget orangnya. Dan dia enggak pelit ilmu lagi. Iya seru dia. Temennya bokap gue itu ding. Makanya gue terima kasih. Terima kasih. Seangkatan ya? Bokap gue di atas. Masih di atas? Oh om Rudy kali ya? Iya 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 iya. Bokap gue gak kenal sama bokap lo. Beda-beda sih. Makanya pas shooting Pretty Boy cerita-cerita aja. Makanya kenal kan? Iya iya iya. Bokap juga seneng gitu ketemu temen-temen gue lah. Dia juga seneng gitu bagi-bagi cerita. Dia seneng ada. Geter gue. Geter gue. Acting sama dia. Geter gue. Dia ngasih-ngasih tips lah maksudnya kayak dulu. Lu pernah dikasih ini tips-tips acting itu gak bokap? Malah enggak ya? Pernah pernah. Pernah ada lah satu dua gitu. Gue malah suka kadang-kadang suka lucu kalo dia misalnya kayak. Kadang-kadang kan. Generasi kan beda nih. Apalagi sekarang. Kita sama bokapu beda. Generasi sama sekarang beda lah nih temen-temen. Yang baru-baru mungkin seleb-lebihan gitu. Ini sama kru-kru Vindes. Udah beda banget. Udah beda banget gitu. Terus. Gimana pak ketemu sama artis-artis baru yang gini-gini. Yang namanya. Dulu jaman dulu kan. Tiba-tiba ngetop-ngetop semua. Oh iya. Kalo. Biasanya kalo orang-orang jaman dulu tuh. Lebih on time. Iya. Lebih on time gue. Kalo dia di calling jam 6. Biasanya mereka setangannya udah dateng. Biasanya. Nah ketemu artis-artis yang. Namanya langsung. Tinggi. Instant-instant. Iya. Instant-instant gitu. Di calling jam 10. Di calling jam 10. Bisa datengnya jam 4 sore. Gitu-gitu. Bokap gue tuh suka ketemu gitu. Terus gue gimana pak. Bokapnya marah gak? Engga. Biasanya dikerjain. Dikerjainnya kayak apa? Dikerjain. Gantian aja. Misalnya bokap gue udah. Nunggu lama nih. Calling aja jam 10. Dia dateng jam 4. Artisnya cewek. Make up. Dia dateng jam 4 aja. Make up dulu. Make upnya masih sejam kan? Jam 5. Cuman kalo misalnya bokap gue. Misalnya pas dia dateng bokap gue pulang. Berarti ceweknya juga langsung pulang. Engga. Bokap gue sengaja. Nunggu dulu ngopi. Nunggu dia make up dulu sejam. Begitu selesai. Baru bokap gue pulang. Baru situnya gak jadi. Atau kadang artinya nih. Adegannya menangis. Kan adegan nangis itu kan gak gampang ya. Susah. Susah itu kan momen kan. Momennya adegan sulit gitu. Bokap gue selalu mancing. Terus coba aja. Begitu udah mau nangis lu geser dikit. Gini. Pecah langsung. Bukannya ketutup. Engga bukannya kan ketutup. Oh iya. Cut. Oh iya maaf. Ya ulang lagi. Coba tiga kali begitu. Apa gak se-trust loh. Nunggu setting lagi kelas up nih. Terus ditutup. Gini. Gak ada kan gambarnya. Ulang lagi. Pernah gitu. Siapa nih orangnya? Seru tapi bokap gue tuh seru ceritanya. Kalo berantem sama produser sering. Jadi dulu itu Ram Punjabi pernah bilang. Jangan sampai berurusan dengan dua artis. Yang pertama Almarhum Sofan Sofian. Yang kedua Roy Martin. Karena kalo Sofan Sofian idealis. Maunya. Pokoknya harus maunya gini gini. Kalo Roy Martin ini ada kriminalnya. Pertama Pak, dia selalu juga ngomporin artis-artis lain. Jadi kalo zaman dulu bokap gue mau minta naik. Mau minta naik gaji. Honor. Semuanya harus naik. Gitu. Jadi bokap gue tuh gak dia sendiri. Jadi dia ngomporin semuanya. Gitu. Dulu. Warkop DKI itu yang ngajarin cara nego. Bokap gue. Oh. Om Indro. Om Dono. Om Kasih itu ngajarin. Semua bokap gue tuh yang bikinin. Jadi nah ini. Roy Martin ini ada kriminalnya nih. Bantuin artis-artis lain. Nyerang produser gitu. Ngoyokan. Walaupun itu baik ya. Maksudnya untuk kejejahteraan. Pemain kan gitu. Cuman bagi produser itu kriminal. Iya. Dulu pernah nih. Bokap gue. Mobil dipake syuting. Kuncinya ketinggalan di dalem. Mobilnya ketinggalan di dalem. Terus bukanya panggil tukang kunci. Mungkin tukang apa. Crewnya mecahin kaca belakang. Kaca belakangnya dipecahin. Terus bokap gue tungguin aja. Sehari dua hari. Tiga hari gak diganti-ganti kan. Bokap gue langsung telepon. Kalau gak diganti sore ini. Besok semua kaca di depan kantor kamu. Saya pecahin semua. Langsung diganti. Gitu bokap gue. Datang. Udah calling. Kok Pak Roy tumben. Maksudnya. Biasanya di on time. Kok ini gak datang datang. Soalnya honornya belum di. Gak ditransfer-transfer. Gak ditransfer-transfer. Gak ditransfer. Pokoknya. Saya tunggu kalau gak ditransfer-transfer. Ya saya gak mau syuting gitu. Udah. Akhirnya memang gak ditransfer. Ya udah karena gak ditransfer. Mendingan kita berantem aja. Kata Bapak gue gitu. Bokap gue tuh. Pereman banget. Emang dulu pereman. Ini gak bayarin nih gurunya mukul kaki lo itu. Bukan. Bokap gue tuh dulu pereman banget bro. Dulu itu dia selalu. Naik motor di perbatasan Ambarawa salah tiga. Bokap gue salah tiga. Tiap anak muda yang lewat situ di brand-in dulu. Ditoyor dulu palanya. Roy salah tiga. Gitu. Biar tau Roy salah tiga. Jadi dia pengen ngetop emang dari dulu. Dan bukan Roy ya. Roy kan Belanda. Roy. Roy salah tiga. Roy salah tiga. Naik motor. Stop stop ya. Oh iya iya. Roy salah lagi. Dulu bokap gue tukang berantem. Nah sebenernya bokap gue sama gue tuh beda banget. Jadi dia bilang kalo gading anak kira Martin terlalu baik jadi anak kira Martin gitu. Lo tuh gak tukang berantem ya? Engga. Kan suka gue. Gue kan bayar orang. Tapi lo pernah berantem gak? Biar orang. Orang kaya kan bayar orang. Anjir. Toto mati ya ya. Toto ngilang. Engga gak berantem ya pernah. Pernah berantem yang pupuk-pupuk gitu pernah? Pernah. Kan lo terlalu baik apa permasalahan yang bikin lo sampe kayak gitu. Itu kan bukan gue yang berantem. James. James lah. Jadi orang yang berbeda ya. Alter pak. Alter pak. Orang katanya kalo ngolekin band yang kan sering kan di club-club tuh. Ya kalo lo ngolekin ini kayak orang ngajakin berantem. Iya emang. Engga gue kan band kasihan udah extend. Masa gak ada yang nyawet? Sawer dong gitu. Ya kan bukan tugas lo itu. Kayak Robin Hood ya. Lagian bandnya udah habis ya. Yang pengen lanjut kan gue ya. Kenapa gue minta orang-orang yang. Oh iya. Engga emang lu? Karena mintainnya gimana deh? Mintainnya gimana? Ya kan gue juga sering pake topik kan. Dan gue suka gini-gini. Eh anjing. Ini byro kasihan nih. Nyanyi-nyanyi aja lo emang nih band Inbok. Akhirnya pernah nyawet. Suka gitu gue. Gue suka. Besoknya suka sama lo sendiri gue emang. Tapi gue ulangi lagi. Paginya tempot lagi. Yang seneng anak bandnya. Penontonnya gak seneng. Robin Hood. Iya Robin Hood. Tapi bener deh jadi orang yang berbeda banget. Lo akan tau kalo misalnya sudah mengalami bersama Gadi. Eh ngomong-ngomong. Itu kuih semprot kapan lanjut lagi sih ding? Belum. Kalo semprotnya sendiri belum tau. Karena kan masing-masing udah pada sibuk. Andika. Sibuk. Uus pada sibuk gitu. Mereka kayaknya kacang lupakan kulupnya ya. Kulit. Kan gue bangunku itu jaman pandemi malah ya. Jaman pandemi kita semuanya lagi di rumah gak tau mau ngapain. Terus eh kita bikin yuk gitu. Dan sekarang mereka udah mungkin kembali dengan jalurnya masing-masing. Gue juga bersyukur mereka juga sibuk dengan programnya mereka. Dan mereka sukses. Gue bersyukur juga gitu. Gapapa juga. Kita bisa jalan dengan yang lain-lainnya juga. Cuma sayang karena memang banyak banget. Kayaknya Putri ini penonton setiaku ini. Gue sendiri juga menyayangkan. Cuma belum tau kedepannya kita bisa bikin apa mungkin. Nantinya kita bisa bikin. Semprot awal-awal tuh yang seru banget. Awal yang di rumah gue. Iya. Terus Boris. Itu di rumah lu? Iya. Terus si Boris Joy. Iya. Karena gue emang dibikinnya emang di rumah gue. Sama kayak kalian lah nongkrong. Cuma kita gak punya tempat syuting gini kan tadinya. Sudah syuting di rumah gue aja. Dari yang cuman kita cuman tiga orang, lima orang. Jadi perusahaan. Itu jadi gede gitu. Jadi gede. Jadi punya kantor segala macam. Ya puji Tuhan lah gitu. Ya ada yang datang ada yang pergi segala macam. Gak apa. Gak jauh sih sama Vindes kan juga begitu ya. Permulaannya dari tongkrongan nih. Tadi cuman berapa orang. Jadi akhirnya ada orang-orang ini. Yang gue juga gak tau mereka kerjanya apa gitu. Datang setengah sebelas. Gue ke kantor jam sepuluh belum ada orang. Temenin kucing doang. Sekarang kucing udah gak boleh masuk sini ding. Berak disini kemarin. Kita lagi di Amerika. Dikasih video-video nih kucingnya berak nih. Kemarin dong berarti. Iya. Iya langsung dibikin peraturan gak bu. Kencingnya disini juga. Eh gading ini juga orangnya atletis Desta. Olahraga lo. Suka gue sebenernya suka. Bola. Golf iya. Tenis juga. Tenis nih. Terus apa lagi yang lo main olahraga? Gue tuh olahraga hampir semua bisa. Hampir semua. Kecuali. Gibran itu kan kendo. Gibran semua martial art ya. Martial art ya. Gue olahraga yang belum gue coba itu sepak terakaw sama praunaga belum. Kalo semua maksudnya badminton, tades meja, basket, baseball sampe gue cobain. Oh basket juga jago. Semua. Semua hampir semua gue suka. Tapi lo lagi keranjangan. Gue gak percaya sama badan gue ya. Lo lagi keranjangan golf sekarang. Nge gym malah gue gak suka nge gym. Lo golf banget sekarang lo. Golf ya suka. Golf suka banget. Apa sih ding gue sampe sekarang ya. Gue gak tertarik kalo gue pribadi. Lo apa sih yang menarik dari golf? Golf itu bener-bener olahraga yang menggambarkan karakter lo tuh seperti apa Des. Disitu baru ketahuan. Lo tuh orangnya kayak gimana? Gak sabaran. Kayak gitu. Terus musuhnya golf itu bukan lawan lo. Lo sendiri. Lo kan gak peduli lawan lo bagus apa. Lo kan kadang-kadang ngeliat temen lo, tak mukul jauh nih. Lo pingin gitu. Wah pingin. Tak padahal jarak lo gak bisa segitu. Gak bisa dipaksain. Jadi lo harus tahan sendiri gitu. Lo kayak Omes kan alasannya karena networkingnya. Networking juga ternyata iya banget. Golf tuh networkingnya iya banget. Sama kayaknya lo anak motoran lah gitu kurang lebih. Ngapain sih lo beli motor malah-malah. Ternyata kan koneksinya oke banget gitu. Nah itu membuka jalur semua. Gak, gak, gak. Orang si Andri aja udah marah-marah soal ngapain main golf. Bego. Bego. Allah. Bola kecil di pukul-pukul. Kemarin tuh kita motoran dari LA ke Joswatri. Dia kan gak cocok dulu sama motornya tuh kan. Akhirnya dia masuk mobil tuh. Ternyata di freeway dia berapa kali naik mobil sama Wendy kan. Terus dia, Wendy buat video ini, video. Candid. Candid gini kan. Ngapain panas-panas motoran? Bego. Padahal dia ketuanya. Wendy direkam, Wendy. Dikasih liat ke grup lagi. Ke anak-anak liat nih. Ketua lo nih. Ngapain masalah-anak enak kan dimobili gini. Lu jangan lah video-video Candid gitu. Jangan. Lu memecah belah kita tuh. Wah itu emang anjing gitu. Waktu kita lagi tag podcast juga direkam sama dia tuh. Kesol ya tuh ngapain pake suatu dogmar gitu. Dogmar. Lu kesel banget gue. Eh kemaren lo posting itu apa? Si Gempi. Eh gue lucu banget kalo tau. Iya. Dia tiba-tiba ngiremin gue voice note itu. Bilang apa deh. Jadi kan dia Gempi tuh suka. Kalo dirumah suka juga nonton Youtube. Youtube Predix itu dia suka nonton. Untung kan banyak sensor ya. Ya karena itu dimodifikasi menjadi tontonan keluarga. Tontonan keluarga. Kalo dilepas mah kelar udah. Nah. Jadi kan dia tau gue ke Amerika. Nah dia kan kalo misalnya ngeliat Instagram atau ngeliat Youtube tuh dari mbaknya. Mbak yang sempet bergoda itu. Ini mbaknya Gempi beda lagi. Oke. Terus terus. Jadi ya dia tiba-tiba ngiremin voice note itu. Pak kenapa sih kamu? Kok ke Amerika kamu pake baju ular? Ada-ada aja. Kemarin kembali pake baju babysitter. Sekarang pake baju ular. Terus yang lucu nadanya. Ke Amerika kok pake baju ular pak. Gitu. Gue sampe ngakak setengah mati. Gue sampe mau balesnya juga. Yaudah gue ketawa aja. Ya itu gimmick game. Emang dia anaknya emang spontannya lucu. Spontaneous anaknya spontaneous. Lo sama Gempi gimana? Hubungan lo? Gue teket banget. Gue emang sama Gempi kan walaupun beda rumah. Cuman kapanpun gue mau ketemu Gempi bisa. Jadi gak pernah ada kesan. Pasti ya tau lah kita sebagai bapak ya. Punya anak cewek. Nah ini gimana nanti lo mengantisipasi orang yang mulai ngapeli nanti. Udah kepikiran belum? Mati deh gue gak tau. Nah sama lo sama gue lo. Mana kitanya brengsek gini ya dulunya. Gak jauh. Gue tau isi pala lo nih bangsa. Gitu. Ada cowok dateng aja. Misi om. Anjing. Ngatain lo anjing. Gue udah tau. Saya mau ngerasa Vettom gue yang mau ngerasa. Pah tahun baru mau buka kamar sama temen-temen gue ikut. Connecting. Gue udah tau. Gue udah kacau nih kacau. Iya. Karena kita bangsa kan mentok nih. Ngapain lagi. Bedanya mereka lebih berani lebih cepet kan. Karena ya zaman kan berubah. Iya zaman kan berubah gitu. Karena gue juga punya ponakan-ponakan yang udah nyampe SMA. Udah mulai tuh. Sampai ke masa-masa itu kan bapak ibunya. Nah gue aduh amit amit ya gue gimana. Ya ampun. Dia anaknya cowok semua nih. Dia cowok semua. Enak. Tinggal kasih koan doa. Eh tak, 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 tak. Eh kalau pesen ke anak lagi kan. Awas lo ngambilin anak orang ya. Iya. Awas penyakit kelamin. Ngerokok ngeliat bapaknya ngerokok. Omnya ngerokok. Pada saat. Pada. Sampai umurnya. Akhirnya ya kita boleh. Pada. Kalau cewek gimana kita des. Hahaha. Gue aja kepikiran sekarang stress gue. Om om. Mau ngajak Genty ke Leon. Hahaha. Anjeng loh. Hahaha. Dateng. Gayanya udah tengil gitu pasti kayaknya. Gaya tengil kan. Mau kerep party nih om. Aduh. Om udah nonton di S2. S2 udah mati. Hahaha. Masih gini jube. Hahaha. Pasti stress sih. Pasti stress. Ah elbuser elbuser ya. Hahaha. Hahaha. Trediksi Jaya Jaya Jaya. Hahaha. Boa tuna, boa tuna nih. Hahaha. Orang gue di sekolah anak gue dipanggil Desta Desta. Kurang ajar banget. Hahaha. Hahaha. Bangke bangke. Aduh. Gue samperin tuh. Yang kurang ajar loh ya. Hahaha. Teru banget. Soalnya yang bikin deg-degan. Memang kenyatanya seperti itu. Dan harus jalanin kan. Sekarang misalnya kita ketemu nih. Di klub apa dimana gitu. Kenal enam orang. Oh udah apa? Dua satu. Anjir dua satu. Udah. Ngelawan. Hahaha. Udah ngelawan orang tua dong. Iya. Iya. Udah ngelawan orang tua pasti dia. Iya. Udah ngelawan orang tua pasti dia. Udah ngelawan orang tua pasti dia des. Nggak maksudnya udah mulai bergaul gitu gitu. Wah pasti juga. Sekarang. Akan nyampe ke umur itu. Akan nyampe dia. Nah itu loh. Gimana du? Masalahnya kan 20 tahun lagi. Masalahnya kan 20 tahun lagi. Abang udah 60. Gue udah 70 ding. Oke. Ya. Mau pergi kemana lo? Ya boleh dah. Hahaha. Hahaha. Kalau balak. Kalau balak gak bisa. Udah gak ada kekuatan. Hahaha. Tapi mudah-mudahan banyak yang sayang lah. Ntar lah. Maksudnya yang jagain gitu. Banyak lah. Mungkin kan banyak. Kan gue ada adeknya. Ada anak-anaknya Vincent juga udah gue suruh jagain anak-anak gue. Itu yang mau dikerjain sama anak lu lagi. Ngapel. Kayaknya gue kenal nih anak siapa ya. Gue selalu ketawa lagi ngomongin gini. Kalau anak-anak lagi pada ngomongin gimana nanti. Dua. Gading fairy. Yang anak-anaknya cewek tuh. Tora kan lo mulai stress tuh kan. Masih anaknya cewek udah gede-gede. Tora kemarin sama Minka waktu di bandara. Gue ngomongin anak. Udah nyobain belum? Anak pulang mabok. Stress bro. Pulang-pulang mabok. Kayak sekarang. Sekarang gempy aja minta iPhone gue gak kasih. Gak lo kasih. Kan serem kan? Ngapain sih game? Ngapain sih game? Gak usah pake handphone mama aja atau handphone itu. Serem bro. Si Gumi udah nanya. Ayah emang kita tuh boleh ciumannya kapan sih? Berarti kan udah nonton ciuman kan dilarang. Dia penasaran kenapa gak boleh gitu. Lah ngelakuinya bolehnya kapan emang gitu. Udah namanya gitu? Nanti gue udah nikah gitu. Ya itu kan pesen seorang ayah. Kesaran ayah jangan diulang. Yalah Put. Ngeri sih emang kebayanginnya. Apalagi pergaulan sekarang ya. Iya. Ya kita. Jangan lah Put ya. Ngeri bro. Apalagi zaman nanti makin edan lagi kan. Oh iyalah pasti. Ya tapi jangan salah. Zaman dulu tuh juga edan sebetulnya. Sebetulnya sama aja kali ya. Mungkin karena sekarang sosial media lebih. Iya karena ada gitu-gitunya makin takut. Kalo dulu kan gak ketahuan. Iya dulu tuh bedanya dulu ada gak ketahuan. Kalo sekarang kan gampang ketahuannya. Iya kamera dimana-mana kirim-kiriman foto. Dulu kan murkam juga masih susah pake decoder gini kan. Sekarang kan tinggal gini. Pok edit. Susah. Sekarang handphone gini taruh gitu udah jari. Iya bener. Gimana ya caranya. Gimana ya caranya. Fak banget. Ding film apalagi ding yang kira-kira. Film-film lo kan kayaknya sekarang udah maunya film-film yang. Ah udah lah. Ya karena kelas udah citra. Enggak sekarang lagi mau ngerjain series. Ada series ada karena ceritanya bagus lucu. Terus film ada satu ditawarin. Ya nanti kalo itu mudah-mudahan kalo jadi ya kalo jadi sih. Amin 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 amin. Mudah-mudahan itu satu batu loncatan lah. Gue malah pinginnya bikin film. Oh iya itu. Ya setelah cara. Klip udah. Klip udah. Cuman ini lagi di develop ceritanya. Wah kalian harus liat nanti ya prediksi yang di Amerika. Oh iya gue udah gak sabar. Dia ada editan. Ada editan yang editinanya. 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 Dia ngambil pokoknya dia yang nge-shoot. Dan di edit sama tadi. Keren banget. Bagus banget. Bagus banget. Nah nanti gue mau bikin film. Memang ceritanya love story by Gadi Martin. Kan biasanya orang kan film by. Oh ini love story by Gadi Martin. Berarti kisah lo. Kisah cinta. Pelajaran cinta gue gitu loh. Berarti ada cerita yang lo jadi. Jatuh cinta, memaafkan. Ada cerita yang jadi detektif ada juga dong. Dari apa? Detektif. Gak ada dong. Jangan dong. Bagus juga lo deh. Ding lu kan di adegan film ada adegan dengan ciuman tuh ya. Itu lu gimana ding? Kita gak pernah ya. Maksudnya gue gak pernah tau. Maksudnya gimana apanya nih? Ya gimana sih rasanya ciuman di depan layar, di depan kamera, di depan shooting. Kan mengatasnamakan profesional. Enggak gue, eh gue juga pertama bingung juga, kagok juga. Ngaceng gak lo? Iya dong. Gak. Garsional. Gak ada profesional dong. Nih, gue pertama kali dapet naskan love for sale itu. Kan, wah ekstrim juga nih ya. Itu adegannya parah sih Iya kan? Gue bilang sama Gisela itu dulu bilangnya ada love scene Oh lu izin ya? Izin dong ada love scene-nya nih Love scene loh gue bilangnya bukan sex scene Terus? Ada love scene-nya oh iya Yang pertama lawan mainnya siapa? Yang kedua kan masih casting juga belum tentu diterima Tentunya diterima Udah Tapi memang masa-masa itu adalah masa-masa udah bergesekan lah Oke Jadi kebantu gitu Acting depresinya udah mulai kembang Cuman maksudnya walaupun kita mungkin Gue tuh love language gue adalah physical touch Gue tuh suka banget ciuman Gak ditanya ya? Tapi begitu acting di mana rumah aneh Sama gue juga Aneh gitu maksudnya gak biasa lah gitu Dan mungkin lawan main kita juga kan gak biasa juga Akhirnya di set juga Kan kita ngobrol dulu Jadi disitu hanya ada sutradara, kameramen Di opi? Ya kameramen? Ya di opi, sutradara dengan dua main Yang lainnya di luar gitu, di luar ruangan gitu Dan ya biar gimana nyaman sama lawan main dulu ya kita ngobrol dulu lah Ngobrol dulu Kalau gue sih gue mabogin loh mainnya Gak maksudnya biar cair gue ajak minum wine waktu itu Eh jadi santai Ini biar cair api biar nafsu Dikasihnya wine lagi Gak maksudnya biar santai kita relax dulu Maksudnya jangan sampai dia stress gitu Suka ya deh Dan tagnya berkali-kali kan? Enggak Oh sekali? Enggak kan? Enggak, ya dua kali lah dua kali, tiga kali Gak maksudnya ya Kita kan sebagai aktor kalau misalnya sutradara udah bilang bagus ya udah bagus Cuma begitu gue bilang, menurut gue belum Kita harus ulang lah ya Enggak, kalau itu ya profesional aja sih Semua teman-teman Iya, iya, iya Tapi lu suka ciuman ya? Suka banget Desta juga suka ya ciuman Topi juga sama Lu banyak juga kesamaan berdua ya? Iya, iya Selera kita sama ya Brother, brother, brother Brother, brother Aduh Ada sebuah kata-kata dari Gading James Om James itu di malam itu di puncak yang gue Kata-kata ke desa yang gue gak bisa Wah gue ketawa Anjing itu kaget banget Gue nangis gue Gue ketawa sampai nangis Eh gak inget? Kasih tau pincen Jangan-jangan lah Gak layak tayang ya? Gak layak tayang gitu Layak-layak aja sih bro Enggak, jangan dari gue lah Dari pincen kalau mau ngomong Gue juga ragu Cuman ini kasarnya cuman Harusnya tuh lu Gading kamu ke desa cuman gitu Cuman jadi ya ya Anjing gue Nah gimana gue nyautin ya Lu kagak mabok lagi waktu itu Gue gak minum Kan jadi gue yang sama dia Harusnya lu sama dia Wah itu gue Gue penangis gue ketawa Anak-anak semuanya Anjir Guanya yang gigu Karang banget itu Banyak lah kata-kata yang adek-adek itu Malam itu tuh gila Deng, pemain AC Milan sepanjang masa lu siapa? Van Basten ya? Van Basten Tapi maksud gue gue yang cita-cita pengen ketemu Kakak malah tapi Wah itu Kakak Belum pernah? Belum Gue dua pemain Bimim sama Udah sama Bukan, bukan tuh slang Gue dua pemain dunia yang gue pengen banget temen Dua-duanya udah pernah foto gue Siapa? Beckham sama Jerak Oh Beckham, Beckham gue udah pernah Beckham gue malah Party bareng Cuman gue kakak pengen banget Karena maksudnya prestasinya gila banget Waktu umilan juga dibuasa Dan dia attitude-nya gila Siapa? Gak ada haters gitu kakak itu Kakak iya Dan dia kan Dia perjaka sampai dia menikah Iya beneran Dia menjaga perjakaannya itu Dia ini banget Terus anak Tuhan banget Anak Tuhan banget Beckham itu ke Jakarta sempet lu kebar sama dia Kebar sama gue Beckham Dia katanya itu ya Apa? Nyiduk Kamu mau tau siapa? Tau Dia disuruh milih katanya Mau ini atau ini Akhirnya dia milih ini Di sebelah aku itu Apa? Di sebelah aku Iya dong Penasaran ya Beckham sama siapa? Oke Sefchenko gue juga suka Sama Victoria lah Oh Sefchenko keren Gatuso, Kakak, Maldini Pato lo pernah ketemu ya? Pato Eh lo pernah ini di Instagram? Kita udah follow-followan Hampir ketemu di Orlando Cuman gue waktunya Mepet-mepetan gak bisa Tapi kalo yang Ibaratnya yang legend-legend Waktu itu kan pernah dateng Gue yang jemput Yang buka pintu pesawat Langsung gue itu Gue langsung sama Sefchenko Jadi gue satu bus Gue Sefchenko, Maldini Itu bareng itu semua Pas buka Anggota DPR setelah pesawat Tapi sebelum kesini Kemarin Gue denger cerita lo Ceritain lagi kemarin lo ke New York Ketemu Steve Lilly Itu cerita paling Cerita paling gokil yang pernah ada Jadi Steve Lilly Lilly Dia berhubungan dengan foto dia Dengan Bono ya? Iya Jadi gue itu Kenal sama Steve Lilly Lilly confront adalah produser YouTube Rolling Stone dulu kan Iya Makanya dia produser YouTube Pas kebetulan Joshua Three lagi Ya kan? Album yang paling lo suka Dapet Grammy disitu Iya Nah Gue udah bilang Gue mau beli tiket YouTube Nonton di London Gue tanya sama Steve Mau Gue nonton di London nih YouTube Lo nonton dimana? Gue nonton dimana aja bisa, ding? Oh iya Anjing juga Bener juga Iya Eh ding Gue lagi kerja Kita bekerja sama U2 nih, sebulan di New York. Dia bilang gitu. Boleh gak gue dateng? Ketemu aja 5 menit aja, gue cuma nampak foto. Boleh. Dia ngomong gitu. Boleh, lo dateng aja. Pokoknya selama sebulan gue disini. Tanggal berapa aja dateng lo kabarin gue? Dia ngomong gitu. Gue langsung tanya Ronald. Gue taunya Ronald paling gila U2 kan. Nah, lo mau ketemu Bono gak? Anjing, ding. Yang bener, ding. Gue kalo sampe ketemu U2, jiwa gue jual buat lo. Lo tau gak tanya Ronald? Iya, iya, iya. Lo tau, ding. Lo jual buat lo. Wah, anjing. Nah, cuman gue gak tau kenapa Ronald kayaknya mungkin mantau sosial medianya dia apa gimana. Mungkin YouTube-nya bolak-balik Ireland ke New York. Mungkin ya, gue gak tau. Ding, gue kayaknya ambil kerjaan aja. Gak yakin juga karena dia. Takutnya gak ketemu udah jauh-jauh. Oh yaudah. Gue gak ketemu, gue gak apa-apa. Gue bisa foto-foto. Gue bisa foto-foto. Nah, itu adalah pertama kali gue pergi ke New York. Itu cuma 5 hari. Sendiri? Sendiri. Itu pertama. Jadi itu kebetulan pas gue berantemama Giselle pertama, gue kabur sana. Sekalian gue mau ketemu YouTube. Cuman kalian gak tau ketemu apa, gak? Iya. Nekat aja. Nekat. Gue nyampe. Gue nyampe itu jam 5 pagi sana. Sampe hotel jam 6 gue langsung Whatsapp. Steve, Steve. Gue udah nyampe. Oh that's good. Dia bilang, lo pasti capek. Tidur aja dulu. Nanti jam 11 ketemu gue di studio. 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 Studio namanya. Bukan. Electronic Lady. Eh. Ada ya Electronic Lady. Gak tau. Ada ya. Coba deh. Coba cari Electronic Lady kalau gak salah. Dia di film begin again juga tuh. Electronic Lady kalau gak salah. Gue dateng. Gue dateng. Belum ada orang nih. Baru ada Steve doang sama engineer-engineer semuanya. Udah. Sini ding. Ngopi dulu. Ngopi di bawah. Terus dengerin lagunya. Dil masih ngedit tuh. Masih ngedit-ngedit lagunya. Gimana ding? Anjing lagunya keren nih. Udah di puter-puter. Terus kan jadi anjing. Langsung apal ya. Set. Nah ada satu cewek nih. Gule. Agak tua gitu. Bisik-bisik kayak gitu ke Steve. Kayaknya mungkin nanya nih orang siapa gitu kan. Itu si Steve marah. Gue bilang. They are not strangers. They are my friends. Wah bener kan gue ditanyakan. Oh iya dia bilang. Sorry, sorry. Gue jadi ini. Grampy old lady disini. Gue bilang. Iya gapapa. Gue ngerti kok kerjaan lo. Temen-temen gue juga di Jakarta gitu. Gue bilang. Jangan kan YouTube. Peter Pan lagi. Rekaman gue juga gak boleh masuk kan. Berarti gitu kan. Udah. Tiba-tiba dateng nih si. Engineer-nya The H. Engineer-nya. Gitarisnya tuh. Ada ngetop banget anjay. Gue lupa namanya. Nah terus dia bilang. Eh. Oh iya temennya Steve. Prom Indonesia. Sini-sini masuk. Diajak tour nih. Tour studionya. Alatnya mereka udah siap semua buat rekaman kan. Aduh. Dia ambil gitarnya. Terus dia. Lu mau lagu YouTube yang mana. Dia bawain semua lagu YouTube. Dia main. Akhirnya terus gini. Oke. Sekarang. Lu bosen dong ya. Cuman krunya. Ya kan. Krunya mainin semua lagunya lagi. Gitu. Gitu. Terus dia main. Dia main terus gue suruh nginjek efeknya tuh. Meow. 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 Merinding gitu. Udah nih. Nggak lama DSnya datang. Aduh. Wah. Anjing DS lagi. Langsung ditanya. Oh iya nih yang dari Jakarta mau ketemu. Oh iya segala macam. Udah denger lagunya. Udah. What do you think about the song. Waduh. 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 Kita bingung kan. Waduh. Takut salah ngomong nih. Dan bener pas ngomong salah. Ya kan. Engga. Gua kan. Saking speechlessnya. Gua ditanya begitu sama dia. Gua jawabnya apa tau gak. Max Coldplay sounds cheap. Gua bilang gitu. Satu studio ketawa semua. Iya kan. Emang Coldplay kan ngefans banget sama YouTube kan. Tapi gak gitu juga. Gua ngomong. Gua tau. Anjing Max Coldplay. Emang keren banget gitu. Udah. Terus. Bono nya belum datang. Nah. Ding. Bono nya masih datang siangan dia masih meeting. Besok datang lagi aja. Oke. Si Larry Mullen datang. Larry Mullen datang. Udah. Terus. Ngalama. Ya besoknya gua datang lagi. Saudara gua bilang. Ding. Gua juga mau tanda tangan dong. Vinil. Nah. Di sebelahnya studio itu ada toko vinil. Dia beli dulu. Gua nunggu di depan. Kan. Bono turun dari mobil. Anjing Bono. Aduh. Gua minta sekarang apa? Ntar ya. Tapi kan Steve janji sama gue. Ntar aja deh. Gitu. Kalo gitu kan gua mintanya di depan studio kan. Nah di depan studio tuh ada fans-fans nya tuh. Ada lah. 20-25 orang gitu. Mereka selfie-selfie terus Bono nya langsung masuk. Gua WhatsApp Steve. Steve. Bono udah masuk tuh. Yaudah lu masuk aja. Gimana masuk nih. Di depan pintu ada orang. Sog ada pintu nih. Gua bilang. Gitu banget lu. Mau maksudnya. Oh iya lu bilang aja mau ketemu Steve. Oke. Gua mau ketemu Steve. Oh iya udah janji ya. Tapi sorry kalo artisnya udah masuk gak boleh ada yang masuk. Dia bilang gitu. Waduh. Oh ya udah gak apa-apa. Gua tungguin aja. Nah saudara gua baru balik tuh. Steve gak boleh masuk. Oh iya. Wait. Bentar. Gua mintik. Bentar aja. Dua menit. Gak lama gua liat nih. Keluar si. Yang tadi sama Bono tuh. Agent nya. Dia keluar lagi. Dia langsung nyamperin gua. Mau ketemu Bono ya gitu. Mau ketemu Youtube. Iya. Dia bilang. Aduh sorry banget nih. Mereka mau langsung rekaman. Kalo artis udah rekaman. Dia gak bakal keluar sampe jam 10 malem. Dia bilang. Itu jam 11 pagi. Nah terserah. Lu mau pulang dulu. Balik lagi jam 10 malem. Atau lu mau nunggu disini sampe jam 10 malem. Tapi gua gak janjiin lu bisa ketemu juga. Tergantung mereka. Oh iya gak apa-apa. Gua tunggu aja. Anjing nih gua udah jawab-jawab sih. Kalo gua belum ketemu Bono nya kan belum usah gitu ya. Gak lama sih buka pintu. Gading. Masuk. Gua langsung jalan gua McGregor. Gak tanya. Wih. Masuk hanya lu. Andara pride. Aduh anak pride anjing. Di dalem udah ada Bono. Hei bro langsung gitu. Hei bro. Hei bro. Gua gitu juga dong. Udah. Itu gua bingung. Gua mau foto dulu. Kan deg-degan kan? Mau foto dulu. Mau tanda tangan dulu. Mau ngobrol lu. Kayak penonton inbox masuk tenda gua gitu. Enggung bro. Bingung banget. Oh iya ini dari Jakarta katanya si Steve. Oh iya. Terus akhirnya gua. Yaudah gua tanda tangan dulu deh. Tanda tangan. Guarin vinil kan. Spidol baru dong. Ya kan. Yang emas. Enggak nyata. Nyata. Spidol baru. Belum dikocok. Belum dikocok. Iya. Harusnya kan di tengentrak gitu tuh ya. Ini enggak. Terus dia ngocok sendiri. Eh enggak. Gini-gini. 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 Gak keluar juga tuh. Gak keluar. Anjing gak keluar. Mati deh gua nih kalau DBT nih. Oh tenang. Gua punya satu lagi. Yang silver. Hehehe. Belum dikocok juga. Gak nyata juga deh. Anjing. Anjing. Gini-gini. Wah anjing nih BT kali ini. Terus asisten dia bilang. Oh tenang-tenang. Kita punya-punya. Dia ambilin lari. Udah di tanda tangan. Baru juga. Gak nyata juga. Terus aja. Habis di tanda tangan. Terus gua bawain satu lagi buat si Ronald. Tanda tangan. Udah terus foto-foto. Nah fotonya. Dia juga baik banget tuh. Dia minta ulang-ulang. Eh lagi-lagi. Terserah gayanya mau gimana. Kayaknya gua ada foto yang gua nyembah gitu. Ada. Hehehe. Udah. Nah. Lagi foto-foto. Lagi ngobrol-ngobrol. Dicek. Nah ini dia nih. Dia bilang. Nih yang bilang nih. Make Scott Place on ship. Ngakak ngakak si Bono. Bono kan pendek ya. Pendek. Tetep-tetep. Pake jaket kulit. Auranya tuh. Segini bro. Segini bro. Hehehe. Bono segini bro. Aduh loh. Hehehe. 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 Dia kan enggak. Pendek kan. Pendek gitu. Anjing. Auranya sih gila. Udah. Gak lama. Terakhir datang. Lari Bono tetep. Nyeh, 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 nyeh. Anjing. Udah gitu gue keluar. Langsung udah lemas. Udah seneng banget. Terus saudara gue nanya. Kita mau kemana lagi. Lu terserah mau kemana. Gue udah seneng banget dah. Hehehe. Gue mau posting. Eh tak dulu. Indonesia jam 11 malam udah pada tidur. Hehehe. Besok aja kali. Hehehe. Besok gue posting. Dang langsung semuanya. Bangsat anjing. Hehehe. Makanya lagi bastard jadi. Gue laki. Gue kayak gitu-gitu laki gue. Tapi gue cuman ngobrol gak sama Bono apa? Ngobrol apa gitu gak? Enggak. Ya biasa. Basa-basi. Lu juga gak tau bingung ya kalo udah kayak gitu. Starstruck ya. Ya bener. Kita kalo udah ketemu. Star gitu emang tetep. Ya kita kan. Disini. Indonesia doang. Mereka kan dunia gitu. Bingung. Eh lu kenal Feby kan. Feby Lubis. Iya Feby kenal. Iya. Di London. Di London. Di London. Gue kan seri ceritanya. Gue pengen ketemu Bono gitu. Hah. Udah lu kalo udah ketemu sama dia. Ilfil ntar lu. Gitu. Oh iya dianya. Tapi dia baik ternyata kan. Iya baik. Kadang-kadang kita kalo misalnya mengidolakan seseorang. Emang gak boleh juga sampe terlalu deket. Bener. Karena ekspetasi gitu kan. Iya. Ketinggian jadinya pas. Eh kok gini sih gitu. Bener. Jadi udah gitu tuh. Udah jadi berkesan banget. Udah pol banget. Kayak Beckham kan gue liat. Kayak sosok ganteng banget ya. Kalo ngomong kan. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Gitu siapa yang pengen ketemu. Gue tuh selalu. Gue tuh pengen ketemu. Ketemu in person. Iya. In person. Artis apa? Artis. Kalo artis gue pengen. Kalo atlet tuh yang kakak. Kalo artis tuh gue pengennya ketemu. Asher. Oh lu ngefans banget sama asher. Iya gue ngefans banget sama asher. Jay Z gitu gitu. Pengen deh gue kalo ketemu bisa gila sih. Iya iya. Dulu gue udah ketemu Feral Williams udah. Feral udah ketemu. Feral. Kan Feral Williams disini opening actnya SOB. Oh iii. Gue langsung ditonton tangan di sepatu. Iya 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 iya. Tapi ada ga artis Indonesia yang lu masih begitu? Artis Indonesia? Yang lu masih starstruck kalo ketemu dia. Dian Sastro. Is. Wah. Maksudnya. Emang mengidolakan gue gitu. Wah ini orang. Keren gitu. Dan akhirnya kerja sama bareng di guru-guru gokil. Oh iya. Gue nonton lagi Netflix tuh. Iya. Dan juga dulu ngefans banget sama Dian Sastro. Dian Sastro. Dulu kerja bareng gue di GFest dulu. Oh GFest. GFest jadi panitia. Iya. Gue siapa ya kalo gue. Siapa lagi? Lu siapa? Duta 07 gue. Oh Duta. Tapi udah ketemu juga. Duh temenan cuma setiap ketemu dia tuh kayak anjing ya gitu masih ada begitunya gitu. Gue dulu tuh kayak misalnya Gigi nih. Gue dulu jaman Gigi nonton masih beli tiket. Nonton paling depan gini video. Nokia masih Nokia gini. Sekarang temen bareng gitu. Beruntung lah kita. Maksudnya gue beruntung sih dulu ngefans terus bisa jadi temen. Nah Gigi dulu kita jadi model videoclipnya. Iya. Jadi kumbang. Panjang lagu gue gini terus jadi kumbang. Iya. Gue Iwan ngefans banget sama Iwan. Iwan Fals bro. Iwan Sanusi. Iwan Fals lah. Iwan Sanusi. Tapi lu pernah ketemu Om Iwan ga? Bang Iwan ga? Iya. Udah pernah ketemu. Starstruck ga lu? Starstruck sampe sekarang. Kan lu pernah interview di Prambos. Lalu gue lagi di kota tuh nyari alat-alat sound gitu lah. Tiba-tiba dari mobil dia manggil gue. Desta! Gitu. Gue nengok Iwan Fals bro. Dari mobil manggil gue. Gitu dipanggil sama Iwan Fals. And done. Gue bilang, apa sih? Gue gitu. Gue santrin aja Bang Iwan. Gue gitu. Ding terakhir apa di dalam waktu dekat atau plan lu dalam kehidupan? Yang lu belum kesampean apa? Yang belum kesampean kalo kerjaan gue bener-bener pengen nge-direct film tuh gue pengen pangkat. Walaupun mungkin ga gampang ya. Maksudnya ga gampang. Semua tapi kalo semuanya sih sampe gue jalanin aja sih. Gue orangnya emang ga neko-neko sih sebenernya. Lu ga ambisius ya Dinge? Biasa aja gue. Gue ngalir aja sih. Maksudnya gue udah bersyukur di dunia entertainment dengan pencapaian yang gue capai. Sekarang gue tinggal maintain aja gimana. Gue sekarang malah fokusnya ke bisnisnya gitu. Gue lagi seriusin ke bisnis-bisnis ini gitu. Menyenangkan lah ya. All the best terbaik buat Jadim Martin sekali lagi. Happy terus Dinge. Thank you. Always happy. Always happy. Always happy. Always seru as bujangan seru. Elbuser. Apa kita ga tau tahun depan atau tahun ini bujangannya ilang. Serunya tetep ada. Kalo ngeliat pergerakannya sih waktu waktu dekat ini belum ya. Seru pasti. Bujangan belum tentu. Gaji Martin everybody. Thank you. Selamat menan. Terima kasih. Di media yang berbeda, nama channelnya Vincent Ndesta. Apa Vincent Ndesta?